Istriku minta dibeliin ya, ada alat olahraga lah di rumah Nah aku udah beliin nih, alatnya udah nyampe Cuman pas sini, begitu kuliat yang pertama yang pengen kulakukan adalah Karena aku boleh beli motor, jadi dia boleh beli motor Oh maksudnya itu Kamu hasil-hasil aku langsung dua alat itu karena kamu beli motor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hari ini ada sesuatu yang baru, ini karena selama pandemi ini berat mulai overweight Sudah dari tinggi badan sama berat sudah mulai tidak sebanding Jadi kemarin istriku, istri tercantik... Tercantik kesannya banyak istri ya? Ternyata ya? Aku maksudnya, awal! Bunuh aku maksudnya Istriku minta dibeliin ya, ada alat olahraga lah di rumah Nah aku udah beliin nih, alatnya udah nyampe Cuman pas sini begitu kuliat yang pertama yang pengen kulakukan adalah Ini dulu rasanya, ah biji itu Oh ini kurasa alat ini, Pak Emang ini untuk biji? Wah, untuk biji doang kayak gini Tapi ini mau apa ya? Ini dia beli alat biji, malah banget guys Jadi ternyata aku tahu istriku itu pengen aku bobo Jadi aku nggak tahu deh, pas datang ini ada gini ya Kayaknya sini buat tarik-tarik, Pak Aku dulu pernah lihat alat ini Maininnya dua kali, tapi aku nggak tahu semua fungsinya Kira-kira kamu tahu nggak? Ya aku paling kalau ada gini, aku kayak gini Manjat ya? Ini ya nggak tahu nih, nggak jelas Mungkin itu ayunan Cleo tuh Ini anak tuh, si Cleo kemarin datang dia main ayun-ayun gini Nah ini lagi nih Dia pikirin ini ayunan Pokoknya aku nggak tahu ini alat kayak apa, tapi yang jelas ini Aku beli Aku beli, yang penting biar olahraga Gimana nanti Nah makanya hari ini kita panggil expertnya untuk Ngajarin kita Ini alatnya namanya apa, Mak? Kayaknya sih ini namanya Cadillac Cadillac Pilates Cuma kotek, ayo orangnya Pokoknya, pokoknya udah kita Ada satu alat lagi sebenarnya, aku kalau itu aku sering pakai Reforma Cuman lagi Aku suruh dia pesan Karena dari tahun lalu, karena nggak ada ready Selalu inden, selalu inden, akhirnya udah lah nggak jadi Nggak jadi, tunggu aja, tunggu aja Jadi katanya, karena aku boleh beli motor Jadi nggak boleh beli Oh maksudnya itu Kamu asli-asli aku langsung 2 alat itu Karena kamu beli motor Lagi? Nggak Pantusan ya Dia 3 hari ini selalu bilang Beli motor ya, Mak Beli motor ya, Mak Kamu beli motor apa lagi? Motor Yang Trump, apa? Bukan Trump, Triumph Oh Triumph Itu kan 500, aku pengen yang 1200 Udah kemarin nyoba 1200 cc? Sekede apa itu? Cc-nya yang gede, motor aja yang tetap kecil loh Orang kecil begini nggak bisa pakai yang gede-gede Pantusan aku dikasih beli alat 2 langsung guys Karena dia mau beli motor guys Memangnya ada udang di balik Tempoyak Nah, kita udah panggil nih temen kita yang Yang expert untuk ngajarin kita Ayo, temen-temen Silahkan ada coach Temen-temen Coach So... Saya Rokki Pasut itu Saya Rokki Oke Dari badan ketauan ya, ini bukan Bukan, bukan? Ini kayak gak Bukan kayak gue yang jam 2 masih makan mie instan Ya, nggak mungkin nih Jadi sebenernya gue menjeruskan diri nih Abis ini gue pasti di Jangan makan ini Jangan ini Kalau mau ini harus Ini, ini, ini Lalu gue bilang Cerewet Ya, pokoknya Gue pengen hidup saya gue pengen lebih apa ya, di umur yang udah mulai 33 ini, jadi udah harusnya lebih jaga kesehatan ya. Apalagi pandemi ini kan, orang pada takut sama virus, jadi supaya imunnya juga bagus. Jadi silahkan coach, kita diadari, diperkenalkan alat ini, terus ini fungsinya apa, dan apa-apa terserah. Jadi basically memang ini namanya alat pilates, ada beberapa banyak referensi untuk sebutan pilates itu sendiri, ada yang sebut TNT, pilates, biar gampang aja lah ya, di Indonesia, pilates, pilates aja. Nah, alat pilates itu sendiri pun juga ada beberapa jenis, ada beberapa kategori yang ada di sini, yang memang kita jual namanya Cadillac Pilates, ada reformer pilates, ada beberapa yang lain. Nah, kemudian saya juga bang ditemani sama satu coach atau instructor, kemudian dia master coach, ada beberapa certified yang memang beliau sudah miliki, nah salah satunya itu pilates. Pak Coki, ini kalau pakai ini bisa six-pack gak? Eh, langsung ya. Jangan ada dengan perutnya bang? Hah? Jangan ada dengan perutnya bang? Jadi dari dulu one terus, one. One sih? Nanti hari ini kasih tau bang, nanti jadi six-pack, jadi hari ini six-pack ya. Nah, tapi, tapi habis itu, habis itu dia harus paling enggak four-pack lah, four-pack ya. Tapi kalau sama Bang Judika, sama Kak Duma sendiri, emang udah biasa latihan pilates sebelumnya atau baru ini atau gimana? Nah, aku pernah dua-tiga kali lah kalau dia ikutin dia doang. Itu juga udah lama sih, waktu persiapan mau nikah kan? Ya. Terus akhirnya ketemu sama reformer yang pilates. Terus jatuh cinta gitu kan, cuman gara-gara langsung punya anak. Satu, dua, ketibuk. Terus buat perusahaan ya, gak sempat lara-laga. Jadi pengen balikin sebenernya. Nah, kebetulan yang ready di mereka itu yang alat kadilang yang ini. Yang ini aku terlalu paham sebenernya. Tapi aku tahu ini juga fungsinya bagus dan sama kalau punya paket lengkap yang atas kenapa enggak gitu. Jadi, yaudah. Akhirnya ini dipulai-pulai dibeli, udah satu minggu ya Pak? Ya, satu minggu. Ini kita liat-liatin aja. Baru kan kita bingung sih, gimana dia pakai. Pakein bahan doang. Anak-anak main. Kan kemarin jatuhnya gak bisa kan? Iya, jadi ini udah paling cepat. Tapi harapannya sih kalau aku, dia lebih badannya gak gampang sederah. Karena dia suka main bola dan pulang-pulang tuh kakinya sakit lah. Ini ankle. Ini sakit lah. Ini sakit. Sebelah ini pasti kurang stretching. Tapi dia gak pernah ngakuin kan? Nah, makanya ada luat ini. Dia stretching terus kan? Dan gulanya makin larinya lebih cepat loh. Beneran. Karena makin luar. Agus. Ini sebenarnya instructor-nya yang mana, Pak? Kalau ini baru instructor dalam kata-kata. Kalau gerakan. Kalau dalam pelintir-pelintir ini. Iya, Pak. Dijelaskan dulu di fungsi ini. Kalau aku nih, kupikir ini tadi buat... Kepangin set. Bukan dingin. Bisa dibuka, ditaruh sini. Buat bobo di sini. Gitu. Ya, jadi ini dia bisa untuk kita... Apa, dengan pegangan ya. Mendel masukin tangan di sini. Atau mungkin kita untuk mau men-stretch bagian kaki. Itu juga bisa. Kaki dimasukin di sini? Iya, betul. Pegangan juga. Pegangan juga bagian ini. Tarzan sebenarnya ini. Iya. Aku jadi tertarik. Iya. Ini juga bisa melakukan gerakan glute bridge di sini. Biasanya kan kita melakukannya misalkan di mat. Atau mungkin kita di floor di bawah. Kita melakukan bridge-nya. Kita bisa lakukan di atas sini. Dalam posisi tim layang lah ya. Begitu. Lalu kita bisa lakukan juga half roll back di sini. Ini dia pakai spring. Ini sebagai resistannya atau tekanannya. Oke, seperti itu. Lalu kita bisa lakukan handbag juga. Siap. Jangan makan ini. Wah ini daripada jelasin kita nggak ini. Kita. Langsung. Pasti praktek aja. Lalu praktekin aja. Lalu. Aku sebentar. Aku. Kamu kalau habis makan praktek ini putar. Enggak. Tiga. Enggak sebentar. Aku mau ke toilet dulu. Oke, jadi sebelum kita ke sini. Boleh saya lakukan asesmen dulu. Nah, jadi asesmen itu untuk melihat posturnya. Itu sejauh mana. Ada nggak ya si otot yang imbalance, otot yang tidak seimbang. Ya. Jadi setelah itu bagi kita coba di sini. Ya. Oke. Oke. Posisinya ini. Posisinya ini. Lalu menghadapnya ke saya. Oke. Oke. Mungkin boleh ya Pak. Oke. Oke. Jadi berikut. Nah. Jadi nanti. Langkah 10 kali. Oke. 1. 2. 3. 4. 5 sampai 10. Setelah itu stop. Menghadapnya ke saya. Nanti saya waktu sekitar 1 sampai 2 menit untuk melihat bagian mana yang tension, bagian mana yang tidak. Oke. 3. 2. 1. 1. 2. 3. Dan stop. Oke. Relax aja. Ya. Dengan ikut buat. Ini bagian depannya. Kepalanya di sini. Dan juga sedikit ke atur. Ini bagian kanannya takut. Ini bagian kanannya takut. Kita lihat dari sampingnya. Kepalanya head forward. Ya. Kepalanya maju ke depan. Kelihatan tuh. Dari telinganya. Habisnya di atas bahu. Dia ada di depan. Oke. Terus juga dari samping. Kelihatan bahunya ini rounding. Ronding itu membungkuk. Lalu kita lihat di bagian. Pinggulnya. Ya. Dari samping. Seperti swipe back. Lalu kita lihat bagian belakangnya. Bahu yang kanannya. Naik. Ya. Lihat bahu kanannya naik. Tension di kanan. Oke. Lalu kita lihat di kakinya. Ya. Posisi kakinya dia. Infection. Agak masuk ke dalam. Oke. Infection. Abis masuk ke dalam. Oke. Oke. Sip. Nah. Sampai cepat. Nah. Sampai cepat. Ya. Nah. Sampai cepat. Oke. Sampai cepat. Sampai cepat. Sampai cepat. Sampai cepat. Ini pernah dan apu jadi. Sampai cepat. Oke. Lihat. Haki yang di bawah. Sampai cepat. Coba alatnya ke depan. Nah. Jadi pandangannya. Jangan lumayan diparik guys. Oke. Coba singgahnya. Oke. Dari sini coba ambil nafas dulu. Oke. Buang nafas. Pelang-pelang bawa kakinya. Kalau orang lihat ini gampang ya, tapi kalau dicobain itu pundal guys. Masa stretchnya dimana? Yes, ya. Mutus aja nafas. Ya, ambil nafas. Wow. Nah, tangan yang tangan. Tentangnya tetap masih di sini. Coba tangan yang tangan pindahin ke sini. Nah, badannya selama pada peser. Jadi kita akan di tampilnya. Nah, oke. Badannya sudah tegak. Kali ini kasih yang tangannya. Apikan lagi. Yes. Good. Lagi. Nah, oke. Coba-coba-coba lagi. Coba-coba-coba lagi. Kunci gajian perutnya. Tandangannya akan terkena. Coba sekali lagi. Ya, aku pakai nafas. Lalu buang nafas. Lalu buang nafas. That's good. Oke. Unten your spine. Ambil nafas. Lalu buang nafas. Di bawah. Kunggungnya ke belakang. Dan tuang-tuang, agak berparik. Oke. Posisi kunggungnya atau spinya netral. Ambil nafas. Buang nafas. Lalu nanti ulang-lalu Oke, yuk kita coba Oke, akhirnya dibuka ke lebel panggulnya Nah, kita tahan posisi lututnya, spacenya Oke, jangan menjepit atau bawa keluar Oke, ditegakkan dulu open chest Lepasin kanannya, mungkin duduknya agak lebih sedikit Oke, samain kanan kirinya Lepasin kanannya Open chest, and then exhale Balang ke belakang Good, good Balang ke belakang Lepasin kanan Lepasin kanan Lepasin kanan Lepasin kanan Lepasin kanan Lepasin kanan Wah, aku gak tertarik ya tadi Masih tertarik Kelan-kelan, ambil lapas Oke, buang lapas Oke Nah Oke Beratnya emang segini ya Lebih ringan kan Ini aku gak ketarik loh ke bawah Ya, gak apa-apa ya coach ya Gak apa Awal-awal ya Iya Oke, kita coba yuk lima kali Oke ya Lepasin kanan Lepasin kanan Oke Bila mulanya Oke, iya Lepasin kanan Lepasin kanan Oke, diikuti langsung Lepasin kanan Pencahkan bagian suduitnya Atau 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 Oke, selamat lihat lagi Kalau gerakan yang pertama kan lebih ke perbaikan tulang belakang, atau perut, atau? Semuanya, jadi ke belakang, bagian turutnya juga, ya. Nanti tungguin, jadi gak cobain. Harus, karena kan tadi kan di belakang, ini di PR-nya, pengen dibikin flag. Mas-masan ya. Apa, jangan makan bayang-bayang, nanti muntah lho? Gak mau makan. Gak mau makan? Gak mau makan ya? Siapa yang makan? Loh, apa kok jadi bombain bola? Nanti benar-benar, ada satu movement yang abang harus coba nanti. Harus coba. Ada satu movement, satu, ingat satu. Salah satu dari sekian banyak. Cuma saat itu pun juga kita tengok aja kan. Ternyata saat itu, angkat pertama. Ini beratnya berat gue? Wuih, berat gue 75, mengkat yang gue. Kuat. Masihnya kuat. Tentang aja. Bukan. Pertanyaannya abangnya, bukan. Yang mana sih? Ini yang gua enggak, ayang. Yang enggak kuat. Iya, ininya mau enggak kuat dapat. Pada saat di atas, disqueeze bagian glute-nya. Glute-nya ditekan ke dalam. Disqueeze. And engage. Oke, gimana? Laganya ada jago yang mana? Hih, ahahahhahah! Ahahahah! Ngelewanan, mah. Sini, kelewanan... Wah, oh. Ini. Ini dicampung, ini manjak plot. Iya, sawahnya juga. Gini-gini-gini. Ngerinya nanti apa? Nyangkut di kipas, mam di ini. Nyangkut di kipas. Oke, satu kaki dulu disini, semuanya kewarnaan gore, yes, sambil di bungkam yang kuat, oke, jaga kaki yang kaki yang kakinya. Basingnya ular rana dia sudah, cuma capek aja. Oke, ambil nafas, liat ke atas, ambil nafas, buah nafas, bawa pinggulnya ke atas. Nah, oh sampai sini, one line, tulang belakang, pinggul, boleh ke bawah, ambil nafas lagi. Coba lima kali. Kurang, satu cm juga. Aduh, berat. Ini ya Coach, Coach Lady dulu Coach. Bilang-bilang dia, aduh kok ini pegalem. Kanannya harus kuat. Ya, sudah disuaikan sama tingginya ya. Oke, coba satu kaki dulu. Yang kanan, mau yang kiri. Yang kanan, mau yang kiri. Yang kanan aja. Yang kanan aja. Yang kanan aja. Oke. Jadi, sebelumnya. Nah, adanya akar bagi, sama baginya one line. Kalau nggak kuat sekali aja ya, Mas? Iya. Hahaha. Dia, aku tahanannya masih lebih kuat dari aku. Oke. Jok, kali kirinya. Apa lagi ya? Iya. Jadi, udah dapet kesimbangannya? Iya. Oke, bagus. Bagus. Nah, duduknya, Bi. Gak, please. Ya. Pandangannya sejajah sama dada. Nah, sip. Atau alam ini apa aja, Jengit? Ini ngapain, lagi ke atas. Nah, oke. Yang ini nafas. Oke, buang nafas. Dua titik bawa ke atas. Ngecek. Gak. Nah, bagus. Ayo, Zeng. Ya, keluar. Gak. Iya. Tak kamu kan lebih kuat. Ini belakangnya capek banget. Lebih kuat, tapi jumlahnya nggak banyak. Kalau kayak gini tuh, tiga kalian nggak kuat. Iya. Nah, satu nih untuk. Ehm. Bagi tiga. Ya. Kan suka main bola. Ya. Main bola itu kan taha. Dalamnya kan mesti stretch gitu. Ya. Kita coba. Jadi, stretch-nya. Karena harus nahan, guys. Harusnya beli glove. Beli glove. Kita harus beli glove yang enak. Iya, iya, iya. Aku tanganku juga udah. Pegang. Jadi pegangnya rileks aja. Terus bawa ke depan. Ketarik itu loh. Ketarik stretching. Oke, ambil nafas. One line. Dari mulai kepala. Upper body sampai lower body-nya. And stretch. Wah, ini bisa main bola stretching-nya di rumah. Iya. Terus perjalanan kurang-kurang. Kenapa kami udah hilang stretch-nya? Kalau tiap hari kamu lakuin ini, kamu nggak perlu stretch-in. Pertanyaan juga nggak apa-apa. Karena kan udah bagu. Nggak perlu kan udah bagu. Apa sih gini? Apa sih gini? Gitu, coba. Boi sih. Pegang dulu sih. Nah. Siah! 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 Semasa lain main kumpul kan bisa masuk cepet kan. Kalau pemain take on dong gini, Pak. Ini dulu kecil yang memain take on tuh sangat. Emang kapan aku gede, Pak. Kecilnya. Kok dulu sih? Iya, iya, iya. Iya, iya. Kalimatnya salah. Oh, tadi ingat bikin. Terima kasih sudah mengingat. Terima kasih sudah mengingatkan. Oke. Oke. Kayaknya dirinya menghadap ke depan. Tegak dulu, Pak. Terima kasih. Lurus, Pak. Biar kelas sampai ini. Lurus. Ya, pencas. Biar nafas dulu. Nah. Ini diri. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati. Byeah. Aku Oke, tegang di sini, inhale, ambil nafas dulu, ke bawah, Nah, pas di bawah ini, spine-nya netral, kunci perutnya, di-squish, kepalanya dulu, punggung. Kayak sitap ya? Iya, tapi dibantu alat. Sama punggungnya sih, kan dia lebih di-squish, begini-begini, waktu buka-buka. Kalau kita sih, gitu pasti. Dan ininya juga, tuaknya biar kayak begini ya, coach. Iya, mumpuk lah ya. Enggak mumpuk ya, coach. Tentu dulu? Kenapa, Pak? Penang. Saya pindahin ini dulu, supaya enak kelihatannya. Ini, Pak, kurang maju, Pak. Kakinya dibuka lagi, seberapa pinggul, pinggulnya agak majuan lagi. Nah, kakinya udah setelah di sini, yuk. Segang, agak dibuka lagi sedikit, sama ini akanan kirinya. Oke, boleh digenggam. Ambil nafas dulu, ambil nafas, besungin dadanya. Nah, oke, buang nafas. Kulitnya masukin ke dalam. Disku. Masukin ke dalam. • Satu. • Oke, good. • Ayo, good. • Oke. • Ayo, dan ambil nafas lagi. • Oke, kepalanya dulu. • Nah, ayo. • Oke, good. Yuk. Ikutin ke atas. • Ambil buang nafas. • Satu. • Satu. • Ayo, di bawah. • Kita coba sekali lagi. • Ih, sudah terbentuk, Pak. • Ayo, ambil nafas. itu kayak fidget ya iya memang dia basically buat nge-release otot jadi kalau kita abis olahraga jadi kayak kita abis keramas lah rambut kan perlu disisir nah ini sisir otot gitu jadi kalau kita kayak tunggu api latihan bisa ya? iya bisa banget bisa banget enak ini kakinya ada di atas sini ini kalau secara bentuk kayaknya ini tangga menuju ke atas ini buat kaki buat.. buat glute apa? glute glute oh gue baru tau nama pantat itu glute glute ya glute free free panther enggak hahaha kakinya aku suka makan.. belut yang beri ya.. bukan.. kamu beri panther yang pakai sambal tuh.. bisa juga.. glute glute.. 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 gini.. dua-duanya.. nah.. maju lagi.. maju lagi.. tinggulnya maju lagi.. 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 nah.. udah.. lagi.. oke.. oke.. relax.. kakinya disini.. nah.. dua-duanya.. oke.. ditekan ya.. oke.. ditekan.. ditekan di sini.. ya.. nah.. ini diangkat.. oke.. oh.. buat pigi.. nah.. good.. lagi.. oke.. kencengin.. kencengin pinggulnya.. nah.. good.. pelan-pelan tuh kan ya.. ambil nafas.. ambil nafas.. pelan-jelas kakinya tetap ditekan.. oke.. good.. ini kayak brut ya.. 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 gimani lagi.. corposnya.. ya.. good.. ditekan lagi.. guletnya.. di-squeeze.. nah.. gulet ini bagusnya buat lower back juga.. oke.. oke.. coba tiga lagi.. kiri di bawah, kaki yang kanan coba naik ke atas kaki yang kanan dilurusnya, kaki yang kiri di bawah oke, stay di sini naikin lagi sedikit nah, good ambil lampas buang lampas nah, ini dia lebih calon oke, coba dua kali lagi diteguk kedua lututnya di atas dada, dua-duanya peluk-peluk nah, iya di stretching bagian boleh digoyangin ke kanan, ke kiri di atas dada, dua-duanya nah, gitu buat rating lalala kita setelah itu bisa dicoba lagi tuh komentarnya itu ya, ya harus di program kita ini ini badan udah langsung mau six-pack tadi hampir kelewatan 7 dia tadi kelebihan Zat ya, kita lihat nantilah, ini kan baru awal, kita belum tahu kita juga nggak tahu akan jadinya seperti apa, kita juga nggak tahu disiplinnya seperti apa gua masih yakin kalau disiplin targetnya bisa capai kalau target gua, tahun ini, karena udah berapa tahun ya mah, dari mulai nikah ya target six-packnya itu jadi yah, pokoknya lihat aja nanti kita hari ini udah dapat apa ngantar cara penggunaan, tadi kita pikir ini cuma buat rebahan rebahan sama buat restok ternyata banyak sekali dan semua bagian tubuh itu bisa di apa namanya di difungsikan difungsikan dan harus dibentuk gitu dan kebetulan aku memang pengen lebih sehat ya, mudah-mudahan kita program lah ya kita nggak tahu nanti setelah itu kita lihat selebihnya kalau misalkan ada yang mau ditanyain lebih detail lagi dari Kaduma sama Bang Judika feel free silahkan, dengan senang hati kontak aku, aku nanti bisa ke sini lagi sama Coach Oki ya Pak Cik thanks Coach Robby, thanks Coach Oki ini juga bukan kita doang, ini udah banyak pasien-pasiennya ya klien kak klien pasien dalam bahasa ini dong ada ada kesak kesakitan lemak oke itu tadi latihan kita yang sebentar udah terlihat ya hasilnya tidak ada lagi perutnya karena kita tahu ya dia kembali lagi ya itu tadi pengenalan alat sama apa ya basic 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 program dari alat ini namanya Pilate Oak ya apa eh Cadillac Oak Cadillac Pilate jadi kita akan coba untuk rutinkan untuk program latihannya dan mudah-mudahan target kita tercapai amin kalian juga jangan lupa jaga kesehatan jaga jarak ya dan mudah-mudahan kita tetap bisa sehat terima kasih Coach Robby sama-sama Coach terima kasih sampai bertemu di sesi berikutnya stay safe, stay healthy God bless bye 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 Terima kasih telah menonton!